Nasib mahar Anggi Anggraini yang diberikan Fahmi Hussaini kini ramai diperbincangkan masyarakat. Bagaimana nasib mahar yang sudah diberikan Fahmi Hussaini ke Anggi Anggraini? Seperti yang diketahui, kisah Anggi Anggraini pengantin baru di Bogor, yang kabur setelah sehari menikah dan pilih mantan pacarnya. Masih menjadi perbincangan hangat di tanah air. Dedetan fakta akhirnya mulai terungkap. Setelah Anggi Anggraini pengantin kabur ini kembali ke keluarga. Sontak kabar yang beredar pun begitu mencuri perhatian. Tak sedikit yang penasaran terkena mahar yang diterima oleh Anggi Anggraini. Apakah Anggi harus mengembalikan mahar dan biaya pernikahan yang dikeluarkan suaminya Fahmi Hussaini? Hal tersebut buntut dari Anggi Anggraini yang mengkhianati cinta Fahmi Hussaini yang telah menikahinya pada tanggal 25 Juni 2023. Anggi dengan tiga melarikan diri dan memilih bersama mantan pacarnya yang bernama Adria Manlasa sejak tanggal 26 Juni 2023. Baru mengetahui fakta tersebut di tanggal 8 Juli 2023. Fahmi Hussaini pun mengambil langkah tegas. Fahmi Hussaini langsung mencarikan Anggi Anggraini. Di depan ayah merdua polisi serta Adria Manlasa mantan Anggi. Atas aksi tersebut Ustajah Kotru Nada turut berkomentar. Dalam tayangan TV One News di Youtube Ustajah Kotru Nada menganalisa apakah Anggi harus mengembalikan mahar yang telah diberikan Fahmi atau tidak. Hal tersebut memicu Anggi yang pergi meninggalkan Fahmi. Sehingga memicu talak. Menurut Ustajah Kotru Nada tidak ada kewajipan untuk istri mengembalikan mahar dari suaminya. Apalagi jika suaminya tidak meminta dan tidak memperkarakannya. Diketahui Fahmi Hussaini memilih jalan damai dan tidak menuntut apapun pada Anggi. Namun berbeda kasusnya jika istri tersebut belum melakukan hubungan suami-istri dengan suami sahnya. Lebih lanjut Ustajah Kotru Nada pun mengurai syaran soal batal nikah dalam Islam. Untuk diketahui saat menikahi Anggi, Fahmi memberikan mahar berupa uang Rp. 225.600. Sebelumnya Fahmi antusias menceritakan persiapan resepsi pernikahannya dengan Anggi. Bahwa di tanggal 15 Juli 2023, harusnya Fahmi dan Anggi tengah berbahagia duduk di pelaminan. Namun lantaran keputusan Anggi yang lebih memilih mantan pacar, Fahmi pun mundur. Padahal Fahmi telah mempersiapkan dan membiayai seluruh resepsinya dengan Anggi. Perihal resepsi pernikahannya, Fahmi bercerita singkat. Bahwa sang wanita kesayangannya itu sempat mengurai permintaan terkait resepsi. Tak disangka permintaan tersebut adalah permintaan terakhir Anggi sebelum hilang. Kini Fahmi hanya pasrah karena telah menceraikan Anggi. Diakui Fahmi semua biaya resepsi pernikahan berasal dari uang tabungannya. Terima kasih telah menonton!